Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Laila Salma Pada kali ini saya akan mempresentasikan Bab 3 metode penelitian Yang pertama yaitu paradigma penelitian Paradigma merupakan seperangkat kepercayaan dasar Atau prinsip-prinsip Yang dijadikan sebagai panduan oleh seseorang Untuk menentukan cara pandangnya terhadap dunia Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktifis Yang meyakini bahwa Realitas merupakan hasil dari sebuah konstruksi mental Dan pengalaman di kehidupan sosial Paradigma konstruktifis dalam penelitian ini Digunakan untuk melihat nilai-nilai sosial Yang ditampilkan melalui berbagai tanda dan bahasa Melalui pengamatan terhadap pelaku sosial Dalam iklan Gojek Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan Dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif Pendekatan kualitatif merupakan metode-metode Untuk mengeksplorasi dan memahami makna Oleh sejumlah individu atau sekelompok orang Yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan Kemudian unit analisis Yang menjadi objek dalam penelitian ini Yaitu gambar dan audio Yang ditampilkan dalam iklan komunikasi visual Yaitu iklan Gojek versi pesan dari rumah Buat kita yang di jalan dengan durasi 1 menit 44 detik Kemudian yang menjadi subjek dalam penelitian ini Yaitu iklan Gojek versi pesan dari rumah Buat kita yang di jalan Yang didalamnya terkandung memuatkan nilai-nilai sosial Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini Yaitu menggunakan studi dokumen atau dokumen review Yaitu mencari, menyimpan, dan meliti dokumen Yang berkaitan dengan objek penelitian Kemudian studi kepustakaan Yaitu mencari informasi serta mengumpulkan data dengan literatur Dan membaca sumber bacaan yang relevan dengan penelitian ini Kemudian sumber data dalam penelitian ini Yaitu terdapat 3 sumber data Yaitu data primer Iklan Gojek versi pesan dari rumah Buat kita yang di jalan Yang berdurasi 1 menit 44 detik Yang diakses melalui akun Youtube resmi Gojek Indonesia Kemudian data sekunder Diperoleh dengan melakukan literatur Melalui artikel, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya Yang relevan dengan judul penelitian ini Kemudian data dokumenter Berupa video iklon Gojek dengan format MP4 Kemudian teknik analisis data Dalam penelitian ini menggunakan analisis semiotika Roland Barthes Alasan saya menggunakan teknik analisis ini Yaitu karena saya ingin memahami makna Melalui yang pertama pesan linguistik Pesan ikonik yang tidak terkodekan Lalu pesan ikonik yang terkodekan Kemudian coding Coding merupakan kegiatan mengelompokkan bagian kata Yang kemudian digabung dengan beberapa jenis sistem pengambilan data Coding terbagi menjadi tiga tahap Yaitu open coding, excel coding, dan selective coding Kemudian keabsahan data Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas Kemudian pengujian transferability Kemudian pengujian dependability Dan pengujian conformability Sekian presentasi saya Terima kasih 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 Selamat menikmati